Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Bapak dan Ibu semua dan juga para narasumber selamat datang mungkin sebagai pengantar topik hari ini kita akan masuk pembahasan mengenai berbeda dengan pembahasan sebelumnya di sesi pagi yang mungkin banyak terkait tengah hukum publik yang kita bayangkan sesuatu yang di atas apa namanya mengawang-ngawang ya mungkin kalau sekarang ini lebih bayang saya akan lebih konkret karena banyak bersinggungan dengan aspek kehidupan kita sehari-hari khususnya dalam interaksi kita dengan apa namanya subyek hukum ya dan juga bahkan juga mungkin kita bersinggungan dengan aspek-aspek yang terkait sama aspek internasional. Kita juga mengetahui bahwa saat ini hubungan, aktivitas hubungan hukum kita itu sangat berkembang, sangat dinamis yang didorong oleh teknologi ya juga pergerakan manusia dari satu tempat ke tempat lain dari satu negara ke tempat negara lain yang tentunya semuanya mempunyai konsekuensi yang harus kita antisipasi khususnya oleh negara. Di sini kita juga mengetahui banyak hal-hal yang timbul permasalahan-permasalahan hukum dalam aktivitas-aktivitas ini yang nanti kita akan dengar bersama bagaimana kesiapan Indonesia dalam menghadapi dinamika hukum perdata internasional atau hukum privat internasional yang kita nanti juga akan mendengar apa sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi ya baik dari aspek bisnis ya individu maupun dari aspek lain. Bersama kita mungkin saya perkenalkan dari sebelah kanan saya ada Pak Agus Subroto, beliau adalah Hakim Agung Kamar Perdata Makam Agung. Yang sebelah kanan Pak Ahmad Fikri Asegaf, beliau senior saya. Saya biasa manggil Bang, mampir sekarang saya manggil Pak aja Pak ya. Oh boleh ya. Nggak ikut Berlin Marathon Pak. Oke, beliau adalah co-founder dari AHP ya Asegaf, Hamza & Partner. Kemudian yang paling ujung ada Pak Bayuseto Harjau Wahono Pak. Beliau adalah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selamat datang sekali lagi Bapak Narasumber. Mungkin saya langsung melakukan, memberikan pertanyaan mungkin ke tiga Narasumber ya. Mungkin bisa nanti besar bergantian. Sebetulnya bagaimana sih kesiapan hukum domestik kita Pak dalam menghadapi dinamika atau permasalahan-permasalahan yang ada di konteks global terkait sama hukum private atau pedata internasional. Dan mungkin juga nanti bisa langsung dijelaskan perkembangannya Pak dalam konteks domestik kita. Silakan mungkin pertanyaan pertama saya berikan kepada Pak Hakim Agung. Silakan Pak Gus. Baik, Ibu Bapak sekalian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghadapi pertanyaan yang dikemukakan oleh moderator tentang bagaimana kesiapan utamanya pada jajaran peradilan di Indonesia terhadap persoalan-persoalan yang kemungkinan dikemukakan di meja peradilan. Kembali kepada tugas pokok dan fungsi lembaga peradilan adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Maka dalam konteks ini, lembaga peradilan sifatnya pasif. Hanya menunggu saja. Jika memang ada persoalan-persoalan yang dikemukakan kepada lembaga peradilan, dan mau, tidak mau kita harus menanganinya hingga tuntas kata-kata, perasa, mengadili, menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berbicara mengenai persoalan-persoalan hukum berdata internasional, tentu saja ada suatu unsur yang paling penting dalam hubungan ini ialah adanya unsur asing. Unsur asingnya apa? Bisa bermacam-macam. Bisa pihaknya salah satu adalah warga negara, bukan warga negara Indonesia, dan pihak yang lain warga negara Indonesia, atau kedua-duanya warga negara asing akan tetapi berinteraksi hubungan hukum di wilayah Indonesia misalkan, atau pilihan hukum tertentu yang ditentukan oleh para pihak. Dalam hubungan ini, maka pengadilan harus siap menunggu, menyelesaikan perkara itu, mengingat ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa hakim harus mampu menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan menggali, memperdomani nilai-nilai hukum yang ada pada masyarakat. Dan itu tidak terbatas pada masyarakat domestik, akan tetapi juga pada ketentuan-ketentuan hukum internasional. Sebagai contoh, boleh saya kemukakan respon positif dari Mahkamah Agung yang kaitannya dengan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase yang telah 25 tahun yang lalu baru dielaborasi pada tahun 2023 seiring dengan disahkannya PERMA nomor 3 tahun 2023. Hal yang penting dalam PERMA nomor 3 tahun 2023 itu adalah adanya pengakuan. Pengakuan apa? Pengakuan terhadap putusan Arbitase Internasional dan kemudian adanya sarana untuk dapat melaksanakan putusan-putusan Arbitase Internasional. Jadi dalam hubungan ini, jajaran pengadilan mempunyai sikap untuk tetap menerima, menyelesaikan setiap perkara yang mengandung unsur asing di dalamnya. Terima kasih. Ya, mungkin sebelum saya berikan kepada Pak Fikri, mungkin ada pertanyaan sedikit Pak, pelanjutan terkait sama kesiapan hakim di sini dalam menerima kasus-kasus Pak. Apakah itu akan menjadi satu masalah juga yang, tantangan, bukan masalah, tantangan yang dihadapi oleh Mahkamah Agung di sini Pak? Baik, mengenai kesiapan sumber daya manusia, memang ini menjadi PR yang cukup besar Bapak-Ibu sekalian karena jumlah hakim seluruh Indonesia yang lebih dari 8 ribu dari peradilan tingkat pertama hingga pengadilan tingkat kasasi. Tentu saja kemampuan SDM itu tidak merata di antara 8 ribu lebih hakim di Indonesia. akan tetapi Mahkamah Agung yang mempunyai badan lidbang diklat, badan pendidikan dan pelatihan senantiasa akan mengupgrade ilmu pengetahuan mereka, bertalian dengan in-service training bagi para tenaga peradilan. Ada pendidikan-pendidikan bercenjang bagi para hakim untuk dapat mengimprove ilmu pengetahuannya. Terakhir, kami kemarin menyelenggarakan pelatihan bersama untuk hakim kawasan Asia Pasifik, 10 negara di kawasan Asia Pasifik, bertempat di Megamendung, yang narasumbernya adalah hampir seluruh ketua Mahkamah Agung di kawasan Asia Pasifik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya Pak Fikiri, mungkin saya juga sedikit tambahkan bahwa ke depan kan kita akan punya commitment untuk menjadi anggota WCID juga Pak. Jadi mungkin ini salah satu pertanyaan, apakah kita memang sudah siap dalam menghadapi itu ya, dalam hukum domestik kita. Silakan Pak Fikiri. Terima kasih. Saya panggil Pak juga ya. Pak Fikiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya sampaikan terima kasih bisa diundang di sini. Bukan pertama kalinya ke sini, tapi untuk ada acara resmi di sini semacam ini baru pertama kali gitu dan senang sekali bisa ada di sini. Kedua, mungkin saya mau share sedikit apa yang saya rasakan gitu ya. bicara soal hukum perdata internasional, setelah tadi mendengar Ibu Menteri menyampaikan perkembangan terakhir yang ada di dunia ya, tentang bagaimana hukum internasional itu dengan mudah dikangkangi begitu ya. Bagaimana ada negara-negara yang melanggar, jelas-jelas melanggar hukum internasional, tapi bisa melakukannya dengan impunity gitu ya. Jadi rasanya terus terang agak hambar juga kalau ngomong hukum perdata internasional gitu ya. Maksudnya, seberapa banyak gitu kita bisa berharap dari hukum perdata internasional gitu, ketika hukum publiknya yang menyangkut hak asasi manusia, menyangkut kehidupan manusia, bukan duit ya, tapi hak asasi manusia itu dengan mudahnya dilanggar dan dikangkangi gitu. Alhamdulillah udah sharing, jadi udah agak lega sedikit. Kalau untuk kesiapan kita dalam menyambut atau dalam melaksanakan hukum perdata internasional, mungkin saya, kalau nggak salah, mau pakai kiasannya Pak Ali Alatas dulu, mantan Menlu ya, bahwa masalah timur-timur itu seperti kerikil dalam sepatu di Indonesia gitu. Jadi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Setiap kita jalan tuh rasanya ya sakit karena ada kerikil dan kita nggak bisa berjalan jauh. Nah, kerikil di dalam sepatu kita dalam konteks hukum perdata internasional adalah penegakan hukum di Indonesia gitu, yang memang kita semua akui, kita semua rasakan penegakan hukum ini bicara dalam konteks perdata, memang kita masih kurang sekali. Sehingga kita mau bicara hukum perdata internasional, itu nggak bakal kemana-mana juga karena ujungnya bicara misalnya pertanyaan bagaimana enforcement dari kontrak di Indonesia. Bagaimana pelaksanaan dari keputusan pengadilan yang sampai sekarang dari Mahkamah Agung juga yang atau dari diskusi-diskusi yang ada masih menunggu nih bagaimana dari pemerintah gitu ya mau seperti apa gitu. Karena hukum acara perdata yang udah disiapkan sejak lama itu diskusinya juga mandak gitu ya. Sehingga cukup banyak prerequisite yang kita sebenarnya belum penuhi. Nah saya sebagai advokat yang banyak berurusan atau memang fokusnya berurusan dengan inbound investment inbound financing gitu ya jadi dari luar ke sini kita hanya berkutat pada pertanyaan-pertanyaan basic tadi ketika ada orang mau memberikan pinjaman terus kalau dia nggak bayar bisa apa oh ya bisa gugat terus kalau udah gugat saya bisa recover ya belum tentu karena jangankan lu perusahaan Indonesia sendiri mau recover juga susah gitu bukan again dan disini saya mau memberikan memberikan penghargaan kepada makam agung sebenarnya ini bukannya karena Pak Agus ada disini tapi betul-betul bahwa kalau dilihat dari komponen penegakan hukum di Indonesia itu justru mulai sejak reformasi makam agung yang paling konsisten dalam mereformasi diri tapi saya nggak bilang makam agung itu sempurna gitu ya karena kita tahu sendiri juga masih banyak yang kasat mata yang ada di pemberitaan masih banyak permasalahan tapi kalau kita bicara niat untuk mereformasi kemudian niat untuk melakukan perbaikan dan perbaikan yang ditunjukkan itu menurut saya dibanding yang lain ini yang paling bagus dan harus dicontoh tapi nggak cukup sampai di sana makam agung juga perlu diperlengkapi dengan kekuatan enforcement nah jadi pembicaraan itu berkutat di sana bagaimana kontrak bisa di-enforce jaminan ketika memberikan hutang ada jaminan gadai saham perusahaan yang bukan TBK perusahaan yang tertutup kemudian ketika one prestasi bisa diapain oh bisa di-eksekusi gimana cara eksekusinya oh ya minta fiat eksekusi kemudian ke kantor lelang KP KNL kemudian ya itu dilelang oh terus gimana prosesnya nah padahal kita tahu dalam prosesnya juga banyak sekali kerancuan di situ mudah sekali proses itu di-hijack oleh pemberinggadai gitu untuk kemudian ya proses lelang itu tidak terjadi dan juga kalaupun dilelang siapa yang mau beli perusahaan yang ada pertarungan lah antara pemilik gitu ya dengan krediturnya gitu dan banyak lagi sebenarnya isunya 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 ada kalau kalau mau saya summarize memang isunya ada di proses penegakan hukum khususnya enforcement dan kedua kriminalisasi nah ini juga sangat banyak dialami oleh perusahaan-perusahaan oleh investor dimana sengketa perdata sebenarnya tapi orang membawa pengusaha-pengusaha ya mohon maaf ini yang yang biasanya menggunakan ini adalah pengusaha-pengusaha dalam negeri menggunakan aparat keamanan menggunakan jalur pidana untuk menyelesaikan masalah lebih efektif mana ya jelas pidana ya bagus ya karena keputusan pengadilan belum tentu bisa dieksekusi tapi kalau ada misalnya joint venture sengketa kemudian dipanggil ke polisi baru dipanggil suruh nginep semalam besok masalah udah selesai gitu jadi jadi itu populer sekali jalur penyelesaian pidana nah kalau menurut saya memang ketika kita bicara tadi ketika kita bicara hukum perdata internasional kerikilnya ini dulu harus kita keluarkan dari sepatu kalau enggak ya bagus bagus di atas kertas lah kita punya undang-undang misalnya ini berjalan nih RUU HPI kita punya undang-undang HPI bagus kita mau mengadopsi berbagai model law bagus kita mau melakukan aksesi bagus tapi ujungnya kembali lagi bisa enggak dilaksanakan tujuan itu semua kan sebenarnya untuk bisa menegakkan rule of law untuk bisa menjaga hak-hak hukum orang gitu nah tapi ketika tujuan itu tidak bisa tercapai akhirnya upaya-upaya kita buka jalan itu akan akan percuma saja nah mungkin terakhir untuk dalam topik ini saya melihat dalam konteks kita menjadi anggota OECD ketika kalau secara personal dalam kondisi tadi yang Ibu Menlu sampaikan ya itu percuma saja lah ikut-ikut begitu karena itu untuk kepentingan negara-negara barat yang mempertahankan hegemoninya saja tapi kalau kita lihat programnya itu memang cukup bagus karena kita mau gak mau kita dituntut untuk membuka diri kita dituntut untuk mengadopsi berbagai upaya perangkat dan sebagainya untuk meningkatkan standar hukum kita antara lain gitu ya dan mungkin itu satu upaya yang bagus juga untuk dijalankan namun demikian jangan sampai itu membuai kita dan membuat kita lupa dengan permasalahan utamanya dengan kerikil tadi jangan sampai kita sibuk-sibuk OECD dan sebagainya tapi tetap gak bisa berjalan jauh karena ada kerikil dan kerikilnya sangat besar gitu bukan kerikil barangkali ya batu batu yang lebih besar gitu di dalam sepatu kita mungkin begitu Pak terima kasih terima kasih Pak Fikri ini bicara mengenai kerikil kerikil-kerikil ini tapi memang semuanya kan berujung ke tadi saya setuju sampaikan oleh Pak Fikri bahwa semuanya akan bermuara ke apakah kita bisa melakukan enforcement dari semuanya nah ini saya kembali kembali bertanya ke Pak Agus ini tadi mengenai enforcement dan masalah kerikil-kerikil ini karena peran makam agung disini kan saya kira signifikan ya untuk mengeluarkan kerikil-kerikil dari sepatu kita itu nah ini bagaimana Pak Bapak merespon ini baik Bapak mengenai masalah yang dipersoalakan disini kunci utama dalam penyelesaian hukum internasional hukum privat internasional adalah sesungguhnya ada dua kunci pokok yang pertama tentang jurisdiksi apa maknanya jurisdiksi adalah suatu pertanyaan apakah persoalan perselisihan hukum perdata internasional ini merupakan kompetensi jurisdiksi peradilan di Indonesia kemudian pertanyaan yang kedua disusul adalah dalam kalau ia jawabannya bahwa ini merupakan jurisdiksi peradilan di Indonesia harus muncul dan dijawab pertanyaan yang kedua hukum manakah yang harus diterapkan dalam kasus sengketa perdata internasional ini nah ini mau tidak mau kembali kepada persoalan masa perkulian yang dulu ya Pak Seto kita membahas RUU HBI hakim harus paham benar ini sebagai kerikil kalau dikatakan sebagai kerikil mana titik pertautan primernya mana titik pertautan sekundernya jika hakim memahami dengan baik dua persoalan itu saya kira sedikit banyak akan membantu law enforcement di Indonesia ini terlepas dari persoalan integritas yang mungkin bisa dikerokoti di sana kemari akan tetapi persoalan yang paling pokok berkaitan dengan profesionalisme seorang hakim dalam memecahkan persoalan hukum apapun dalam kaitannya dengan hukum perdata internasional adalah tentang jurisdiksinya apakah ini jurisdiksi peradilan di Indonesia atau yang kedua dan yang kedua adalah tentang hukum apa yang diterapkan dalam hubungannya dengan hukum perdata internasional ini kembali pada persoalan waktu kita kuliah S1 dulu temukan dulu titik pertautan primer titik pertautan sekinder insya Allah akan menemukan jalan yang jelas terima kasih Pak sebetulnya masih menyambung tadi yang sampaikan oleh Pak Fikri dan Pak Agus saya tanyakan ke Pak Bayu saya mencatat ada isu mungkin bukan mungkin tapi masalah SDM Pak masalah SDM juga mungkin masalah peraturan pendudang-undangan pertanyaan saya ke Pak Pak Bayu sebetulnya bagaimana sih perkembangan hukum private Indonesia saat ini setelah kita mendengar apakah memang kondisinya seperti itu atau memang apa ya sebetulnya kita masih lebih baik dari negara lain terima kasih terima kasih Bapak dan Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh harusnya saya duduk di tengah jadi kalau apa yang mulia itu mulai dengan masa depan Pak Asgraf itu pesimis harusnya saya dulu disitu optimis baru yang pesimis tapi nah saya jadi ragu ini jadi optimis apa tidak saya baik jadi betul seperti yang tadi disampaikan oleh yang mulia Pak Agus hukum perdata internasional itu punya masalah bahkan saya personalis sebagai orang yang mendalami bidang itu itu masuk ke Kemenlu itu juga kadang-kadang awkward gitu ya di tengah HI publik gitu ya karena esensinya memang sungguh berbeda dan itu yang apa sudah 3 tahun yang lalu di Kemenlu juga sudah mulai semakin disadari bahwa ini persoalan 3 hal HPI itu pekerjaannya itu adalah begitu ada perkara perdata yang ada foreign element ada unsur asingnya itu kemudian pengadilan Indonesia harus bisa memutuskan kami punya jurisdiksi enggak itu seperti yang tadi disampaikan oleh yang mulia nah kalau misalnya jurisdiksi itu sudah ada next issue itu adalah hukum material negara mana yang harus diberlakukan oleh hakim Indonesia jadi kalau hakim Indonesia memutus sebuah perkara HPI ternyata dia memperlakukan hukum material Jepang that is possible dan itu yang kesadaran mengenai hal itu itu yang harus kita seragamkan itulah hukum perdata internasional rather different dari HI yang harus menerapkan ASAS atau Indonesia terikat pada konvensi dan sebagainya kalau ini adalah justru instrumen untuk membantu pengadilan untuk menyelesaikan hukum mana yang harus diberlakukan kalau ini ada perkara yang melibatkan baik hukum Indonesia maupun hukum asing because of something karena ada hal tertentu yang tadi oleh yang mulia disebut sebagai titik taut nah jadi karena ada primary titik taut primer lalu hakim harus menentukan hukum mana yang harus berlaku nah disitu dia mulai mengandalkan hukum nasionalnya ya kalau hakim Indonesia harus mengandalkan hukum perdata internasional Indonesia so the difference between public international law dengan private private international law itu part dari national law bukan bagian dari HI atau dari international law tapi ini bagian dari hukum nasional Indonesia sehingga ketika hakim sampai pada tahap hukum mana yang harus saya berlakukan misalnya perkara menyangkut hukum Indonesia dan hukum Belanda apakah saya harus memperlakukan KUH perdata kah atau BW Belanda gitu ya nah pilihan itu ada asasnya pilihan itu ada rumusannya lalu hakim akan melihat kemana melihatnya ke kaedah HPI nya kaedah HPI siapa kaedah HPI si hakim so Indonesia membutuhkan seperangkat kaedah-kaedah HPI yang bisa menjadi pegangan bagi hakim atau lawyer untuk menentukan hukum apa nih yang nanti bakal berlaku kalau perkara ini diputus dan Indonesia sampai hari ini modalnya adalah peninggalan Belanda dan peninggalan Belanda itu terdiri dari hanya empat pasal the whole system of private international law dari Indonesia itu modalnya cuma empat pasal yang tiga itu positif dalam arti menentukan hukuman yang harus berlaku pengadilan mana yang berwenang dan sebagainya yang keempat itu negatif karena itu menolak recognition and enforcement of foreign judgment jadi putusan pengadilan asing itu pada dasarnya itu tidak bisa diakui dan dilaksanakan di Indonesia unless kecuali diajukan sebagai perkara baru dan itu yang kadang-kadang bikin takut investor kalau saya sudah punya judgment dari my court di luar negeri New York misalnya lalu dia minta supaya putusan itu di recognize dan di enforce di Indonesia oh maaf kalau ini mau di enforce silahkan ajukan sebagai perkara baru nah itu bikin setback jadi tiga persoalan yang pertama itu adalah soal apakah pengadilan Indonesia berwenang atau enggak dalam kasus yang ada unsur asing kalau iya lalu hukum apa yang harus diperlakukan itu hukum materialnya apakah hukum Belanda atau hukum Indonesia atau hukum Jepang atau hukum Indonesia lalu yang ketiga baru sejauh mana putusan pengadilan asing itu diaku di Indonesia nah tiga persoalan itulah yang dijawab oleh artikel yang keempat dengan mengatakan oh kalau putusan asing enggak bisa diaku di Indonesia you cannot ask for recognition and enforcement nah itu sampai hari ini nah itu yang kemudian dimulai dengan upaya dari kementerian luar negeri and I respect that untuk Ibu Leviana yang banyak apa inisiatif pada masa 2-3 tahun yang lalu kemudian Kemenkumham bersama BPHN dan asosiasi pengajar dan pengamat HPI Indonesia mulai mengatakan wah kalau gitu kita harus punya kodifikasi HPI dan itu dibuat dan kita mencoba untuk melirik ke model Swiss model Jerman dan sebagainya dan sekarang RUU-nya sudah siap sudah selesai dari pemerintah apa antar kementerian segala sudah beres sudah masuk ke DPR nah DPR-nya udahan jadi ya berarti kita harus berharap ya moga-moga DPR-nya karena sudah masuk prolegnas 2024 nah kalau undang-undang itu jadi yang mulia dengan Pak Asgab itu berarti hukum kita itu punya seperangkat dari mulai gimana cara menyelesaikan persoalan HBI bagaimana kalau ada persoalan yang menyangkut status personal personal status bagaimana kalau soal benda bagaimana kalau soal keluarga perkawinan kontrak PMH waris lalu recognition dan enforcement itu semua sudah diatur sampai 70 pasal kira-kira dari 3 pasal modal Belanda sekarang kita punya 70 pasal kira-kira nah itu semua sudah beres sudah clear sudah ditandatangani oleh Presiden sudah diajukan ke DPR lalu DPR-nya bilang terima kasih sampai jumpa dan sebagainya nah itu yang apa perlu kita sadari dari segi optimistiknya ya Pak dalam arti bahwa kalau kita punya itu itu yang punya undang-undang itu itu artinya apa pengadilan kita punya amunisi yang cukup lengkap menghadapi persoalan-persoalan private law bukan persoalan publik tapi persoalan-persoalan perdata yang ada unsur asingnya dan itu semakin banyak dari mulai persoalan diaspora persoalan keluarga negaraan perkawinan antar negara kontrak-kontrak bisnis PMH perbuatan melawan hukum dan sebagainya waris juga dan itu semua kalau kita punya set itu itu saya pernah pelajari bahwa itu adalah salah satu kriteria yang dilihat oleh investor asing untuk menentukan apakah Indonesia itu cukup safe apa enggak salah satu pertanyaannya punya undang-undang tentang private international law nya enggak kenapa karena itu menjadi jaminan kalau mereka punya certain vested rights yang sudah diperoleh dari hukum asalnya itu ada jaminan bahwa di Indonesia diaku juga hak dan kalau enggak ada itu mereka rada-rada khawatir itu salah satu yang bisa disimpulkan dari ease of doing business dulu atau yang sekarang be ready dan sebagainya itu antara lain soal persoalan-persoalan yang menyangkut soal itu jadi menurut saya kita bisa optimis juga tugas beratnya betul seperti yang tadi disampaikan oleh yang mulia Pak Agus yaitu soal bagaimana memeratakan metode dan teknik HPI di seluruh level pengadilan dan arbitrasi mungkin begitu terima kasih terima kasih Pak Bayu mungkin saya juga mau menanyakan Pak Bayu lagi dan Pak Pikri tadi Pak Bayu sudah menyebutkan ada RU HPI yang sekarang masih berada di tangan DPR misalnya kita berandai-andai bahwa itu bisa di adopt disahkan oleh DPR apakah berarti masalah yang tadi disampaikan Pak Pikri itu selesai atau mungkin ada hal-hal yang lain yang harus mensupport selain adanya pembelakuan dari undang-undang tersebut silakan Pak Pikri menarik sekali pertanyaannya ini sekaligus mau nyambung Pak Bayu tadi ya bahwa sebenarnya kalau dari pengalaman perspektif saya sebagai praktisi Pak ya karena memang ya karena sehari-harinya namanya juga praktisi ketemunya ketemu investor yang butuh solusi-solusi dan pertanyaannya juga pertanyaan yang sangat praktis sekali apa yang terjadi di lapangan kalau kalau pertanyaannya Pak Widia tadi apakah dengan undang-undang HPI itu selesai masalah kemudian investor jadi lebih semangat untuk berinvestasi di Indonesia saya bukan pesimis Pak bukan pesimis tapi realistis artinya kita kita perlu untuk memperbaiki hukum di Indonesia kita perlu betul-betul melihat realita di lapangan dan betul-betul mengadres permasalahan yang memang sangat signifikan dan sangat substansial dan menyebabkan semuanya jadi macet itu seperti choking gitu seperti dicekek sama permasalahan itu sehingga arus oksigen kita itu sedikit sekali yang bisa beredar kalau gak ada permasalahan itu asumsi permasalahan itu tidak ada dengan undang-undang HPI tentu itu punya kontribusi yang besar apalagi terhadap pribadi-pribadi kalau untuk dunia usaha apa yang udah ada sekarang sikap pengadilan makamah agung terhadap arbitrase misalnya sudah bagus sekali dan ini kalau menurut saya ini kalau boleh ada bikin periodisasi sikap dari pengadilan Indonesia terhadap arbitrase periode 5 tahun 10 tahun terakhir ini adalah periode-periode yang terbaik kenapa? karena betul-betul tampak dari makam agung bekerja keras untuk benar-benar menghargai klausula arbitrase padahal ini saya selalu bicara ke rekan-rekan saya Pak bahwa dengan makamah agung itu menyetujui klausula arbitrase dan mau menerapkan klausula arbitrase pengadilan itu menyerahkan kewenangannya gitu kan kepada swasta gitu kepada arbitrase dan kalau kita lihat secara statistik juga perkara Bani misalnya cuman ini statistik yang dikeluarkan oleh Bani cuman ada sekitar 2% yang ditolak kelaksanaannya oleh pengadilan 2% dan ini dari tahun 2000 atau bahkan sebelumnya gitu ya sisanya setelah putus diselesaikan oleh para pihak dan yang perlu di-enforce juga dilakukan enforcement untuk yang asing ada Pak Kiki Gani itu senior saya itu bos saya juga dia pernah melakukan riset putusan-putusan arbitrase asing yang dibawa dieksekusi ke Indonesia itu lebih dari 80% atau yang ditolaknya yang benar-benar ekskuaturnya ditolak itu sedikit sekali dari 133 dia meneliti dari tahun 5 tahun periode 5 tahun sampai 2018 memang ini belum di update dari 133 yang putusan yang diberikan oleh SISI dan berbagai lembaga arbitrase asing badan arbitrase asing cuman tiga kalau gak salah yang ditolak ekskuaturnya jadi disini terlihat dan yang kami rasakan juga di kantor kami kita juga sangat semangat dengan penyelesaian melalui arbitrase dan itu berjalan cuman problemnya ketika putusan didapat ekskuatur didapat mau melaksanakan jadi gampangnya kalau kita punya utang ke orang eh punya tagihan ke orang kita tagih orang yang gak mau bayar kita ke pengadilan pengadilan bilang ya kamu harus bayar kita udah dapat putusan pengadilannya gak bisa diapa-apain itu kalau mau mau nagih ya pengadilan gak punya alatnya silahkan ke polisi akhirnya balik ke proses pidana akhirnya orang ngapain kalau gitu ke pengadilan mendingan langsung aja ke polisi gitu kan jadi pengadilan seakan-akan jadi middleman gitu cut the middleman langsung ke polisi lewat proses pidana karena kalau gak ada gitu bagi cuman kertas aja dan menurut saya ini buat makam agung juga masalah kewibawaan sudah bekerja keras sudah bisa dibilang sukses dalam mereformasi secara kelembagaan secara personil dan sebagainya tapi hasil kerjanya tidak dapat dilaksanakan itu kan masalah fundamental jadi kembali ke pertanyaan tadi bahwa sebenarnya apa yang ada sekarang perangkat yang ada sekarang tentu selalu harus bisa ditingkatkan ya hakim kemampuan hakim pengetahuan hakim tentang hukum perdata internasional tentang kontrak dan sebagainya itu harus terus gitu namanya manusia kita harus terus belajar tapi ya sekarang sudah berjalan sebenarnya itu akan tetapi terhambat enforcement yang tidak bisa dilaksanakan yang mengakibatkan orang dan ini mungkin kalau menyambung ke yang soal putusan pengadilan asing tadi Pak saya terus terang kurang ngeliat itu kurang pas bahwa kita mengakui keputusan pengadilan asing dan itu cukup luas kalau saya lihat di rancangan di RU nya kenapa? karena kondisi kita sekarang adalah orang di luar di Indonesia orang asing investor asing tidak percaya sama hukum Indonesia karena tadi kerikil tadi tidak percaya kita dianggap tidak ada hukum karena benar juga putusan pengadilan gak bisa dilaksanakan kan? kan sama aja gak ada gitu kan? ya berarti harus kenal sama penegak hukum yang lain dan sebagainya nah kalau itu dibuka bahwa pengakuan pada pengadilan asing itu harus dimungkinkan maka orang udah gak ada yang mau pakai pilihan hukum berujuk pada pengadilan Indonesia ngapain gitu? karena kita dianggap sistem hukumnya tidak bagus tapi sesudah kita janjikan bahwa eh bisa pakai putusan pengadilan asing bisa diakui tapi setelah diakui juga gak bisa dilaksanakan juga dan itu juga membuat pengadilan Indonesia jadi kehilangan di bawah jadi kurir aja gitu kan tapi keputusan dan jelas Pak kalau sekarang ini Pak ditanya lebih percaya mana orang sama hukum Singapur atau Indonesia jelas Singapur lebih percaya mana sama lembaga arbitrase di Singapur atau di Indonesia jelas di Singapur lebih percaya mana pengadilan Singapur sama Indonesia jelas Singapur kenapa investasi dari Singapura paling tinggi selama berpuluh-puluh tahun bukan karena orang Singapur atau perusahaan Singapur investasi di sini tapi itu menjadi regional hub perusahaan-perusahaan asing dari berbagai negara di dunia sebelum masuk ke Indonesia mereka mendirikan perusahaan Singapur dulu itu memang kenyataannya kenapa ya karena mereka diakui sistem hukumnya nah kalau jadi mungkin saya bukan again ya bukan pesimis Pak mohon maaf tapi lebih ini penting RUU HPI menurut saya penting penting sekali apalagi buat apa menyangkut hukum keluarga kemudian hukum waris gitu ya yang menyangkut hak-hak hak-hak pribadi itu amat sangat penting cuman ketika kita bicara hukum yang menyangkut investasi lah secara umum kita bilang kalau masalah yang 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 tadi yang menjadi kunci menjadi inti itu tidak bisa selesaikan ya itu gak akan menambah apa-apa ya pasal akan bertambah gitu tapi apa efeknya gak akan gak akan dirasakan dan mungkin ada satu lagi agak kekhawatiran saya Pak kalau saya cenderung misalnya di di RUU itu kan ada juga soal arbitrase gitu ya kemudian ada juga soal perjanjian dan sebagainya nah sebaiknya kalau menurut saya hal-hal itu karena masing-masing bidang itu sudah punya ketentuan yang cukup mapan ya sebaiknya diselesaikan di situ aja contohnya misalnya arbitrase mungkin akan lebih baik dan akan positif kalau ini saya yakin akan positif sekali untuk dalam konteks arbitrase jika kita mengadopsi model law arbitrasenya unsitral itu kita akan walaupun undang-undang kita sekarang juga dan prakteknya sudah bagus tapi kalau kita pakai model law yang ininya internasional kita mengadopsi maka orang punya asosiasi oh dia pakai itu oh saya udah tahu isinya gitu jadi ada efek recognitionnya gitu ya kita akan punya kelebihan di situ gitu ya kemudian ya misalnya kalau kita mau address daripada mengakui pengadilan asing secara umum Pak misalnya soal insolvency misalnya kita membutuhkan sekali gitu cross border ability untuk bisa to do cross border insolvency walaupun juga udah pengadilan Indonesia sebenarnya udah lebih jauh dari itu Pak di dalam tahun 2021 itu ada putusan menyangkut PAN Brothers itu jadi perusahaan di PKPU di sini tapi kemudian di Singapura sebelumnya pengadilan udah putus harus moratorium dan pengadilan Singapura bilang pokoknya semua orang Singapura dan semua pihak yang tunduk pada jurisdiksi pengadilan Singapura harus ikuti keputusan moratorium ini putusan tersebut dibawa ke pengadilan Indonesia kemudian disampaikan termohon di situ PAN Brothers menyampaikan ke pengadilan bahwa ini ada keputusan ini dari Singapura yang memerintahkan semua orang yang warga Singapura dan yang tunduk pada putusan pada jurisdiksi pengadilan Singapura itu harus tunduk nah karena ini pemohonnya adalah Mebank ini PT Mebank Indonesia dan perjanjiannya adalah perjanjian dengan tunduk pada hukum Inggris argumentasinya termohon adalah karena perjanjiannya tunduk pada hukum Inggris yang itu common law dimana Singapura juga common law oleh karena itu harusnya PT Mebank harus tunduk juga sama keputusan pengadilan Singapura dan itu diterima argumentasi itu oleh pengadilan dan ya apa ya menjadi hukum lah gitu pada prinsipnya nah itu menunjukkan bahwa sebenarnya tanpa ada undang-undang HPI terlepas setuju atau tidak dengan putusan itu ya tapi tanpa undang-undang HPI pun putusan dalam konteks insolvensi putusan pengadilan asing sudah sudah diterima disini dan mungkin kalau itu bisa kita kembangkan lebih jauh khusus insolvensi dimana juga ketika ada perusahaan Indonesia memohon PKPU disini kemudian dia punya bisnis punya aset di Amerika misalnya di Eropa seperti Garuda dulu misalnya ketika PKPU disini ya minta pengadilan di Amerika mengakui putusan ke PKPU disini yang alhamdulillah diterima gitu kemudian juga di Perancis dan sebagainya akan langkah sangat bagusnya jika itu memang bisa kita bisa mengadopsi unsitral juga untuk cross-border insolvensi misalnya jadi kita pendekatannya lebih kepada khusus untuk ini Pak ya khusus bukan individu tapi kalau misalnya orang masalah bercerai sudah diputus cerai di di luar negeri kemudian dibawa ke sini harusnya putusannya juga bisa diterima gitu kan atau waris atau apapun gitu ya tapi kalau menyangkut investasi saya khawatir akhirnya nanti si semua perjanjian yang menyangkut Indonesia orang memilih si investor-investor itu akan milih hukum di luar akhirnya hukum kita jadi enggak enggak tumbuh gitu padahal pertumbuhan perkembangan hukum kita sangat tergantung pada kepercayaan yang diletakkan kepada pengadilan Indonesia terima kasih silakan Pak Bayu waduh saya mesti jawab apa ini karena Pak Segaf tadi mulai saya bukannya pesimis tapi realistis saya juga mau bilang saya juga bukannya optimis tapi realistis artinya artinya apa betul apa bahwa banyak kasus persoalan-persoalan di bidang komersial itu bisa diselesaikan dengan dalam praktek oleh praktek pengadilan dan sebagainya tapi justru itulah yang kemudian mendorong kita untuk mengatakan kalau pengadilan punya pegangan yang ajak yang konsisten dalam bentuk undang-undang hukum perdata internasional yang antara lain juga mengatur soal-soal semacam itu itu mungkin pengadilan juga akan bisa lebih pasti bahwa dalam kasus seperti ini kalau saya mengabulkan permohonan pihak asing untuk dieksekusi di Indonesia atau kalau saya memberlakukan hukum asing dalam kasus ini walaupun di Indonesia itu enggak salah enggak keliru jadi itu yang sebenarnya gayung bersambut kebutuhan yang muncul dari praktek perniagaan khususnya dari di bidang hukum kekayaan hukum benda terutama hukum kontrak dan sebagainya itu sekarang kita merabahkan waduh moga-moga aja penghakim Indonesia ngerti soal ini dan sebagainya sehingga itu bisa diaku di Singapura moga-moga dan moga-moga dan semua banyak insyaallahnya gitu nah cuman kalau ada undang-undang HP itu salah satu prinsip yang penting itu adalah justru resiprokalitas jadi kalau pengadilan Amerika misalnya tahu bahwa putusan-putusan pengadilan New York itu kalau di Indonesia diakui dan bisa dilaksanakan itu maka resiprokalitas itu akan berlaku dengan putusan pengadilan Indonesia mungkin juga akan diakui dan bisa dilaksanakan di Amerika atau di negara bagian New York itu loh benefit semacam itu itu yang yang perlu kita apa pahami juga gitu ya dari adanya undang-undang HP yang lengkap tapi memang betul sedikit berbau ayam dulu atau telur dulu kenapa karena undang-undang HP itu adalah semacam pintu masuk gitu ya semua asas-asasnya akan menentukan ada kemungkinan dalam situasi tertentu hukum Indonesia artinya hukum material Indonesia berlaku gitu ya tapi sekarang menjadi persoalan hukum Indonesia hukum perbankannya hukum penanaman modalnya hukum tentang jasa konstruksinya itu memadai enggak apakah sudah sesuai dengan standar internasional atau enggak sehingga pertanyaannya adalah kita benahi hukum intern kita dulu baru bikin HP makan waktu itu enggak selesai-selesai atau kita bikin undang-undang HP nya dulu orang dunia internasional tahu bahwa kita punya private international law act gitu ya yang berlaku yang hampir selengkap punya Swiss misalnya gitu sehingga mereka merasa punya percaya diri untuk masuk tapi nanti di dalamnya ketanggor sama hukum acara lokal ketanggor sama soal penegakan hukum ketanggor soal apa underbau dari Pak Agus dianggap sebagai maklar misalnya dan sebagainya dan sebagainya itu kan nah it's a matter of political will dari pemerintah kalau kita mau membuka diri dan undang-undang HP itu fungsinya itu karena hukum asing bisa masuk hukum Indonesia bisa keluar dan sebagainya maka di dalamnya kita harus berbenah dan itu yang menjadi misi besarnya meningkatkan keterampilan pengetahuan hakim dalam menyelesaikan persoalan yang tipikal HP kemudian hukum perdata internasional dan juga soal bagaimana penegakannya jadi kalau silahkan masuk tapi di dalamnya enggak berbersih memang we are going nowhere gitu ya kalau begitu jadi itu persoalan yang agak dilematis dan memang harus diakui dalam praktek para advokat para lawyers dan sebagainya ya mungkin lebih improvise lebih cari jalan itu cuman pada suatu titik toh kita harus punya sistem yang ajep kalau kita mau dianggap sebagai sistem hukum yang modern dan itu saya pikir kita sependapat saya dengan Pak Agus dalam soal itu mungkin begitu sementara terima kasih Pak Bayu sebetulnya tadi disampaikan Pak Fikri tadi mau saya tanyakan tapi sudah terjawab maksudnya gini apa namanya bagaimana para pengusaha pengusaha kita melihat praktek hukum private internasional tapi ini kan banyak berurusan dengan para investor tapi tadi sudah dijawab secara jelas nyata memang kita mereka masuk ke kita mungkin tadi sebut kayak masuk apa namanya hutan rimba gitu ya apa namanya terkait dengan hukum ya perdata nah ini karena waktu juga masih masih ada kurang lebih 20 menit mungkin saya sampaikan ke Pak Hakim Agung kita kan sudah menjadi pihak di apa namanya konvensi mengenai apostel ya dan saya kira itu satu satu capaian bagus dalam konteks implementasi dari hukum perdata internasional Indonesia di sini mempermudah ya apa namanya masalah dokumentasi pengakuan-pengakuan dokumentasi asing dan sebaliknya nah apakah ada rekomendasi ataupun usulan selain dari konvensi tersebut ya kira-kira ada produk-produk hukum yang bisa kita aksesi ya mungkin ini pertanyaan juga buat Pak Fikrir Pak Bayu ya apakah ada produk-produk hukum yang bisa mendukung concern dari para pelaku bisnis kita apabila mereka ingin berinvestasi atau melakukan bisnis kegiatan di Indonesia silakan ya saya kira hal-hal yang mendukung agar ada isi bisnis Indonesia mendapatkan kepercayaan oleh para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia kita approve kita welcome untuk itu dan saya kira tergantung dari politikal pemerintah disini bukan sisi mahkamah agung saja tetapi bagaimana pemerintah mensikapi hal itu jika memang dikendaki kita akan men-support berbagai macam produk-produk hukum seperti itu Pak Fikri mungkin ada ini terobosan terobosan seperti proses apostil itu itu yang lebih kalau menurut saya yang sangat bisa dirasakan jadi bahwa kita bisa menyederhanakan proses administrasi itu kan proses administratif sebenarnya sehingga mempermudah itu sangat terasa kalau di dunia usaha dan itu amat sangat berguna sama halnya ini kembali ke peradilan disini ketika kita mewakili klien kemudian proses perkara perdata menggunakan e-court sebagian atau tata usaha negara yang udah hampir udah lebih maju untuk e-court itu kagum sekali mereka jadi kalau kita mau melakukan perubahan-perubahan ya di sektor-sektor situnya wah ternyata bisa udah gitu tahu bahwa proses pengadilan tidak nyogok gitu misalnya itu 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 betul-betul betul-betul jadi apa ya buat kita sendiri sebagai lawyer Indonesia kita bangga gitu ya bahwa bahwa memang kita kalau berperkara tidak mau tidak ada urusan sokok-menyokok dan lembaga peradilan ini tempat dimana kita masih bisa berpraktek seperti itu gitu nah itu itu sangat sangat membanggakan cuman memang ya tentu banyak yang bisa dikembangkan hal-hal dalam konteks aspek-aspek seperti itu kemudian mungkin juga kalau dari konteks yang bisa diaksesi tadi seperti saya sampaikan misalnya untuk apa mediasi misalnya kita kita apa ikut kan sampai sekarang kita belum ya meratifikasi konvensi mediasi Singapura itu belum itu sangat penting karena mediasi betul Pak ya ini ada alih mediasi kita disini karena mediasi itu sekarang udah 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 jadi proses yang yang ternyata bisa gitu karena pengadilan juga memaksakan kan kita untuk bermediasi walaupun awalnya mediasi yaudah ketemu gak ini tapi lama-lama setelah memang dijalani dengan sungguh-sungguh banyak juga hasilnya dan banyak juga yang bisa diselesaikan disitu kemudian UNCAC untuk anti korupsi ya itu penting sekali jadi kita penyamaan standar ya misalnya contohnya bahwa korupsi itu ya kerugian negara itu bukan bukan unsur satu-satunya gitu kan bahwa harus ada fraudnya gitu sehingga hukum korupsi kita disini comparable sama sama negara-negara lain kenapa ini relevan karena tadi seperti saya bilang masih sering terjadi kriminalisasi tindakan perdata dibawa ke ranah pidana dan salah satu pintu masuknya adalah undang-undang korupsi nah kalau kita mengadopsi UNCAC yang yang itu ya tentu lebih lebih ya yang sekarang oke gitu cuman ada yang khususnya pasal 2 pasal 3 yang sekarang juga lagi banyak dibicarakan dan sedang diuji di makamah konstitusi kan kalau itu bisa diadopsi itu sangat bagus model law arbitration itu juga bagus dan beberapa yang lainnya yang intinya meningkatkan bukan standar saya gak bilang undang-undang kita jelek enggak tapi bahwa kalau kita mengadopsi dengan berdasarkan model law itu paling gak meningkatkan itu familiarity lah dari orang di dunia internasional tahu kita menerapkan itu mereka merasa kenal dengan produk itu sehingga merasa lebih mudah karena saya selalu dalam diskusi dengan teman-teman itu di kantor dan di berbagai kesempatan saya selalu bilang Pak bahwa kita nih sebenarnya rugi jadi negara civil law civil law gak pungguh juga gitu Pak ya kita juga gak ikut perkembangan mainstream disana dan sebagainya benar-benar kita mengembangkan hukum kita ini sendiri akhirnya gitu setelah setelah penjajahannya tentu kita mendapat manfaat dari negara-negara common law juga yang belajar disana tapi kita gak dapat manfaat dari perkembangan hukum yang misalnya contohnya Singapura gitu setiap putusan di Inggris dia dapat bisa langsung menggunakannya juga gitu kan di Amerika begitu juga dan sebagainya karena dia bagian dari bigger club sedangkan kan kita enggak gitu kita benar-benar ber apa para ahli hukum para profesor kita para hakim benar-benar berictihad gitu ya untuk menciptakan hukum dalam mengembangkan hukum di Indonesia nah mungkin caranya kita mengatasi kekurangan itu atau kondisi itu ya dengan kita sedapat mungkin mengadopsi model law yang yang menguntungkan kita tentu ya karena perspektifnya tetap kepentingan nasional itu harus jadi perspektif utama kita kita jangan sampai kita mengaksesi mengadopsi model law hanya sekedar karena karena supaya kelihatan keren aja Pak tidak begitu kan tentu saja terima kasih terima kasih Pak Fikri Pak Bayu ada tambahan ya sedikit saja jadi apa saya sependapat bahwa ada beberapa konvensi penting yang levelnya kurang lebih sama dengan apostri artinya memberikan kemudahan teknis gitu bagi praktek yaitu ada dua yang sebenarnya sudah upaya untuk memikirkannya sudah muncul dari Kemenlu bukan dari pendidikan tinggi tapi justru dari Kementerian Luar Negeri yaitu tentang service convention tentang bagaimana kita tata cara internasional untuk menyampaikan panggilan pengadilan misalnya untuk melakukan service dokumen itu sudah dibicarakan cukup matang juga di lingkungan Kementerian Luar Negeri kenapa dari Kemenlu ya mungkin karena memang itu ada urusan di ujungnya dengan urusan diplomasi dengan urusan pekerjaan konsuler sehingga itu dibahas lalu konvensi kedua itu juga konvensi dari The Hague Convention itu tentang evidence jadi tentang bagaimana tata cara untuk memperoleh alat bukti di negara-negara peratifikasi jadi kalau ada perkara di pengadilan yang sedang berlangsung di luar negeri membutuhkan alat-alat bukti di Indonesia sudah ada kerjasama antar pengadilan yang memungkinkan itu dan itu selalu resiprokal jadi kalau kita juga butuh alat bukti di luar negeri dan sebagainya itu bisa nah itu dua konvensi itu sedang dibicarakan cukup habis ya di Kementerian Luar Negeri dan saya yakin notenya masih ada dan itu kalau saya tidak salah yang mulia itu juga menjadi salah satu yang dianggap penting oleh Mahkamah Agung karena itu memberikan proses prosedur yang masuk dalam urusan hukum perdata internasional tapi yang menggunakan standar internasional jadi kalau itu bisa seperti harapan Pak Segap ini bisa meningkatkan kepercayaan oh Indonesia juga peraktifikasi service oke aman kalau begitu dan sebagainya nah itu yang juga menjadi prioritas selalu ada beberapa konvensi lain yang betul HPI jadi bukan konvensi hukum material bukan tentang cross border apa apa namanya kepailitan bukan soal itu tapi betul metode HPI itu adalah choice of court convention lalu satu yang agak unik ini di bidang hukum keluarga itu adalah tentang child abduction penculikan anak nah ini bukan penculikan dalam arti pidana tapi penculikan dalam arti perdata pemindahan anak secara ilegal ya misalnya ada sepasang suami istri itu sudah bercerai berdasarkan putusan asing lalu ayahnya mendapatkan hak asuk dengan putusan itu ibunya punya hak kunjung lalu ibunya pada saat ngunjung ke anaknya lalu dibawa lari ke Indonesia misalnya nah lalu dibesarkan di Indonesia ibunya mengklaim hak asuk di pengadilan Indonesia suaminya datang sambil menunjukkan saya udah punya hak asuk ini putusan pengadilan New York misalnya begitu ya tapi kemudian dibuktikan oleh istrinya bahwa hak asuk itu harusnya dicabut kenapa? karena suami saya selain memegang hak asuk tapi juga suka nyiksa anak misalnya begitu nah sehingga menimbulkan persoalan perdata dan sebagainya nah standar tentang apa yang bisa dilakukan demi kesejahteraan anak itu ada di child abduction convention kenapa itu saya singgung karena mulai banyak kasus-kasus transnasional yang melibatkan soal perceraian dan akibatnya terhadap anak gitu ya dan ini fokusnya adalah welfare of the child dan itu yang juga menjadi agak prioritas mungkin itu hanya beberapa gambaran saja bahwa ada beberapa konvensi yang memang bisa kita butuhkan untuk melancarkan tapi kembali lagi menutup apa yang disampaikan oleh Pak Asgraf tadi Pak Fikri tadi itu adalah bahwa at the end political will dari kita intern untuk berbersih hukum kita dulu itu yang menjadi penting penegakannya soal pengakuan gak kriminalisasi dan sebagainya itu semua ya harus beres asumsinya dengan begitu semua negara-negara maju yang aman dari segi HPI-nya ya karena sistem internnya beres jadi itu menjadi kondisi sine qua non mungkin itu saja Pak terima kasih terima kasih terima kasih Pak Bayu mungkin karena waktu sudah saya di catatan saya sekitar 10 menit ya saya persilahkan dari undangan dari floor jika ingin menyampaikan pertanyaan dari sebelah kiri ataupun kanan oke kita mulai dari kiri silahkan yang angkat tangan supaya diberikan mic Assalamualaikum Wr. Wb perkenalkan nama saya Reki dari SIP Law Firm dari mana? dari SIP Law Firm oke jadi saya pertanyaan untuk para narasumber aja yang saya dengar selama sesi ketiga ini seolah-olah hukum Indonesia ini tidak menarik bagi para investor begitu ya jadi para investor kemungkinan lebih memilih hukum asing untuk kemudian bisa diterapkan di Indonesia putusannya baik itu putusan pengadilan maupun putusan arbitrase nah ini kan sudah ada rancangan undang-undang yang membuka kesempatan itu bagi para investor untuk bisa mengeksekusi putusan asing di Indonesia nah pertanyaan saya adalah seperti ini kalau kita fokus pada putusan asing yang dapat diterapkan di Indonesia kenapa kita tidak memfokuskan diri untuk bisa kemudian dianggap sama putusan kita juga bisa diterapkan di negara yang lain misalkan itu dibangun melalui hubungan bilateral misalkan jadi kalau kita bisa mengadopsi putusan Singapura katakan dan putusan kita juga harusnya bisa diadopsi di Singapura gitu dan itu pertanyaan pertama saya kenapa tidak memfokuskan diri bagaimana pendapat narasumber kemudian yang yang kedua saya pikir yang pertama dulu ya Pak terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb silahkan mungkin Pak Bayu dan ya ya gimana ya resiprokalitas itu memang selalu syarat jadi kalau apapun isi perjanjiannya apakah bilateral atau multilateral kalau misalnya ada konvensi tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan Singapura udah banyak negara yang meratifikasi itu kalau Indonesia dan itu salah satu yang juga dianggap penting kalau Indonesia meratifikasi itu itu berarti prinsip-risiprokalitasnya berlaku juga secara multilateral gitu ya maksudnya jadi kalau putusan dari salah satu negara manapun minta dilaksanakan di Indonesia harus kita laksanakan tapi sebaliknya putusan kita juga di negara yang sama-sama meratifikasi juga begitu jadi soal apakah itu lebih efektif pakai bilateral atau multilateral tergantung kebutuhan ada ada apa pandangan yang mentahkan lebih baik kita bikin bilateral aja dengan negara-negara mitra perdagangan kita di ASEAN misalnya dengan Korea dengan Jepang dengan apa China dan sebagainya tapi tipikal sehingga bisa didesain secara spesifik gitu ya terserah itu choice tapi persoalannya adalah bisa mengatur tentang apakah putusan pengadilan masing-masing itu bisa dilaksanakan di negara lainnya apa ada pengecualian-pengecualian apakah ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi dan sebagainya yang ujung-ujungnya menjadi kerjasama antar pengadilan gitu terus menurut saya bilateral atau multilateral bukan soal kalau multilateral daripada kumpulin negara-negara dan sebagainya sudah saja aksesi konvensi yang sudah mengatur soal itu moga-moga itu menjawab silakan Pak Pikri ya mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya bahwa tadi saya mengawali hukum kita tuh ada yang menghambat tuh kerikil tadi gitu ya soal penegakan hukumnya nah yang kalau saya selalu membayangkan bahwa negara kita adalah negara yang sangat besar di ASEAN kita negara terbesar dalam bidang hukum begitu banyak kita memiliki ahli hukum yang kalibernya sebenarnya kaliber internasional dan kalau kita lihat juga perjalanan kita selama era reformasi kalau sebelum reformasi itu memang karena pemerintahnya otoriter daya imajinasi daya kritis dan sebagainya itu kurang sekali dan terasa sekali kita yang belajar rifaktus hukum dulu tertekan tapi setelah reformasi itu luar biasa seperti airbah diskusi tentang hukum tentang prinsip hukum tentang filsafat hukum dan sebagainya itu luar biasa dalamnya dan kalau dilihat produk-produk hukum juga semakin kesini semakin baik putusan pengadilan juga semakin baik apalagi kemudian makam agung juga mencoba mengubah dari model putusannya sehingga pertimbangan hukum itu lebih terlihat kalau dulu mungkin kalau lihat putusan pengadilan ini gimana pertimbangannya atau itu udah putus aja gitu kan nah tapi sekarang udah mulai itu digarap dan itu kan living law dalam arti luas jadi bahwa dinamika yang ada di dalam masyarakat kita dari peraturan yang ada di capture oleh hakim kemudian dituangkan dalam putusan itu menjadi hukum kemudian terus itu berjalan dan terus maju nah kalau kita bisa menghilangkan kerikil ini itu tanpa reciprocity pun kita akan jadi betul-betul negara yang bersinar yang akan dicontoh yang orang mau ke Singapura enggak mau pakai hukum Indonesia karena memang hukum berjalan di sini gitu hukum bukan hanya dalam konteks undang-undang tapi hukum betul-betul dijunjung tinggi dan kita karena kita negara demokrasi kita punya bekal yang kuat untuk itu gitu untuk tegaknya rule of law dan munculnya berbagai pemikiran hukum dan jurisprudence untuk kawasan ini dengan nilai-nilai yang lebih cocok ke global south gitu ya sama seperti diplomasi kita mungkin ini saya enggak tahu ini dalam bayangan saya aja atau dalam pandangan saya aja atau ini teman-teman di Kemlu mungkin yang bisa bicara gitu ya ketika masalah timur-timur itu selesai kalau pengamatan saya diplomat-diplomat Indonesia itu bisa bekerja dengan gagah sekali gitu ya bisa bicara di berbagai forum dengan dengan bobot yang yang lebih jauh lebih kuat kenapa? karena enggak ada beban karena memang ya kita membawa bangsa yang mewakili bangsa yang besar nah begitu juga sebenarnya dengan bidang hukum oleh karena itu ya ini dalam konteks menjawab ya memang ada ada reciprocity dalam peraturan tapi kalau kita tadi enggak memperbaiki hukum kita dan kita masih tetap punya masalah di sini kalaupun ada reciprocity itu enggak bakal ada yang mau pakai gitu kan tapi kalau kalau ya ada reciprocity kemudian kita bagus nah itu udah enggak disuruh juga orang memilih sama seperti Singapura sekarang lah Singapura itu 30 tahun mereka melakukan investasi benar-benar investasi secara sadar merencanakan mau global menjadi global legal hub arbitrasenya dikuatkan dia spend uang untuk itu apa ahli-ahli hukumnya betul-betul dikembangkan disekolahkan kemanapun dan sebagainya dia panggil apa dosen-dosen hukum dari berbagai negara yang bagus-bagus untuk ngajar disitu gitu ya untuk satu periode sekarang mereka menuai buahnya walaupun mereka bukan negara demokrasi tapi somehow mereka bisa pisahkan tuh mereka bisa tetap konsisten kalau urusan soal duit bukan politik mereka lumayan lumayan konsisten gitu nah itu itu mungkin harus jadi apa kalau-kalau saya sih harapannya kesana dan sangat yakin bisa kalau melihat perjalanan bangsa Indonesia sampai di titik ini silakan satu lagi Pak Pak Indra ini kayak tadi udah nyatet-nyatet banyak tuh saya lihat nyatetannya tuh mungkin saya perlu dikasih kesempatan makasih Pak SES selamat sore Bapak Ibu sekalian saya Indra dari Dijin HPI kebetulan sangat tertarik dengan presentasi Bapak khususnya terkait dengan gimana caranya sih kita dalam menegakkan compliance kita sama enforcement untuk hukum perdata internasional kita ini salah satu aspek yang kita sering lalui di dalam Dijin kami khususnya saya dari Dijin HPI adalah kita mengikuti banyak komitmen di dalam FTA maupun aksesi kita di OECD maupun yang kemarin yang terlakukan di IPF nah itu elemen-elemen di dalam itu hampir sekarang semua trendnya itu mengarah kepada enforcement enforcement dalam labor chapter untuk penegakan perlindungan perburuhan enforcement dalam lingkungan hidup untuk penegakan remedi bisnisnya juga yang semuanya akan mengikat tidak hanya di dalam peradilan maupun pengadilan kita tapi juga enforcement sampai ke penegak hukumnya yang beberapa pandangan masih ada di senteng opinion termasuk juga di antara stakeholder kita di pemerintah apakah cara untuk meningkatkan enforcement kita selain dari inisiatif yang kita lakukan dalam negeri pressure dari hukum internasional publik apakah efisien saat ini kita ada berapa banyak proses negosiasi perundingan FTA dengan Kanada dengan ASEAN juga dan terakhir pemerintah juga memutuskan untuk akan aksesi ke CPTPP yang di dalamnya banyak sekali berbicara mengenai enforcement yang harus mengharuskan efektif enforcement dilakukan oleh para penegak hukum kita bagaimana para pendangan bapak-ibu bapak-bapak melihat pressure yang kita buat dari sisi eksekutif pemerintah melalui hukum internasional publik apakah itu dianggap efisien atau justru sebaliknya menggerogoti kedaulatan yang tadi dibahas di sesi pagi salah satu aspek yang dihalat oleh Pak Firmonte kan juga sovereignty as a bottleneck dari kita untuk bisa maju seperti itu terima kasih silakan siapa yang Pak Pak Hakim Agung silakan bagus baik saya kira tidak dapat dikatakan sebagai hal yang mengerogoti kemandirian kita dalam menjatuhkan suatu putusan apa-apa yang sifatnya publik kemudian kita receive pada hukum privat internasional karena bagaimanapun juga ada sedikit pembatas antara apa yang ranah hukum publik dan ranah hukum privat kembali kepada kemandirian hakim terhadap hal isu-isu tersebut apakah ia merasa di preserve terhadap hal itu ataukah tidak saya kira letak kemandirian hakim untuk menerapkan hukum disini yang paling utama dan yang tidak boleh dilupakan bahwa berbagai macam ketentuan hukum internasional adalah merupakan sumber hukum bagi hakim untuk menemukan hukum termasuk diantaranya adalah traktat perjanjian-perjanjian internasional kalau memang diyakini sumber hukum internasional itu traktat-traktat itu dapat memencahkan masalah mengapa tidak saya kira begitu saya setuju bahwa sebagai alat bantu itu bisa saja dipakai walaupun tadi saya tidak setuju bahwa sovereignty itu dianggap sebagai bottleneck dari kemajuan tapi secara umum secara prinsip tapi cara-cara seperti itu bagus saya ingat dulu ketika ease of doing business sebagai standar itu masih dipakai itu yang melahirkan OSS yang akhirnya pemerintah memutuskan akan pakai OSS kemudian di Mahkamah Agung juga melakukan berbagai reformasi dari segi proses ya administrasi itu adalah bukan intervensi tapi keinginan untuk mengimprove ranking EODB kita gak taunya malah si petugas EODB-nya yang disogok sama pemerintah Cina untuk naikin ranking jadi sialan juga mereka ngejar-ngejar kita supaya ini tapi katanya mereka sendiri yang ini tapi itu efektif cuman ya efektif sebatas memang disepakati bahwa itu sebagai tool yang bisa kita manfaatkan atau bisa jadi rallying point gitu ya untuk pemerintah melakukan pembenahan contoh lain agak mundur sedikit tahun 98 letter of intent dengan IMF ya ini bisa diperdebatkan gitu ya apakah benar itu letter of intent IMF yang detail sekali gitu ya harus membubarkan ini harus mengeluarkan undang-undang ini kasih tanggal dan sebagainya semua action plan itu secara detail disitu kalau saya melihat mungkin kalau gak ada itu berbagai kebijakan yang yang ada baiknya gitu ya itu gak akan lahir juga gitu jadi faktor eksternal itu selalu berguna akan tetapi memang ya tergantung dinamikanya tergantung kebutuhan berbagai apa para stakeholder pada saat itu gitu tapi secara umum ada manfaatnya silahkan baik soal kekhawatiran bahwa sovereignty kita digrogoti karena berlakunya hukum asing dan sebagainya harusnya gak perlu terlalu worry soal itu artinya at the end sovereignty kita masih tetap menentukan karena itu di dalam asas hukum yang juga ditegakkan di pengadilan di Indonesia adalah walaupun keterikatan kita pada konvensi atau perjanjian internasional dan sebagainya harus dilaksanakan tapi kalau itu bisa mengakibatkan pelanggaran terhadap public order pelanggaran terhadap mandatory rules itu bisa diabaikan jadi selalu ada celah dimana kepentingan publik atau sovereignty kedaulatan in general itu juga bisa dimajukan tapi juga ada situasi lain dimana Indonesia juga harus you have to give up something pada dunia internasional kalau kita mau jadi pelaku secara internasional jadi it's a matter of compromising balancing antara kepentingan nasional yang didukung oleh sovereignty dan juga kepentingan internasional yang didukung oleh well if you want to play internationally you have to obey this nah itu soal titik tengah mungkin begitu dari baik baik terima kasih mungkin kalau boleh saya sedikit catatan yang yang dari hasil apa namanya paparan atau pencerahan dari narasumber memang kita ternyata memang banyak punya banyak PR ya PR dalam arti bagaimana kita bisa memperkuat hukum perdata internasional kita dan bagi dalam konteks tadi disebutkan ada beberapa hal antara lain peningkatan SDM kemudian penguatan peraturan perundang-undangannya mungkin tidak hanya peraturan perundang-undangannya saja tapi bagaimana kita bisa mengimplementasikan apa namanya peraturan tersebut dan juga penguatan dari kelembagaan yang sudah ada sekarang ini dan aspek enforcement juga saya sudah ditekankan oleh Pak Fikri juga sudah menjadi isu Pak Fikri kelihatannya banyak babak belur menghadapi para investor Pak ya jadi saya kira itu yang bisa saya catat sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasuber atas pencerahan atas informasinya atas penjelasannya semuanya saya kira ini akan memberikan masukan yang sangat bermanfaat buat kita semua dan juga mungkin dalam melanjutkan diskusi kita yang lebih spesifik saya lihat tadi ada poin-poin yang kita perlu elaborate lebih jauh dalam sesi yang terpisah demikian saya kira kita berikan applause kepada para narasuber terima kasih Pak Agus Pak Fikri Pak Bayu terima kasih terima kasih